nah itu ceritanya diundur Agustus, jadi paling tidak seperti ini panik, terus ada apa-apa, paling tidak bisa siap-siap dalam beberapa bulan ke depan ini sampai benar-benar digitalisasi mulai dilaksanakan oleh pemerintah betul, itu mau disampaikan kalau Direktur PT JumberVision sekalian tidak ada halal bihal betul, jadi mau kendalanya tiba-tiba, pengunduran secara digital itu karena distribusi STB itu masih terkendala jadi rencananya Kabupaten Jumber itu masuk dari tahap pertama, tapi akhirnya 9 Kabupaten Jawa Timur itu dibatalkan lebih karena tidak cukup jumlahnya STB, tapi lagi kurang mampu itu karena kekurangan loh wong, kalau masalah pelaksananya akan tetap hanya diundur Agustus betul jadi siap-siap, kalau TV ini sampai moro-moro terus tidak bisa di-zoomert, jangan menyalakan TV ini di-zoomert, jangan menyalakan TV di-zoomert jadi di-zoomert tidak ada gambarnya, jangan menyalakan TV ini itu berarti bahwa digitalisasi itu sudah berlaku betul, ya moga-moga ya distribusi ini cepat mari, cepat wah nyampe ya, utamanya kangguh warga kurang mampu aku beringat-beringat dulu berita ini apa? ini loh, yang inginannya ada kekeliruan kekeliruan Alhamdulillah kita segera bisa menjelaskan semuanya bahwa, soalnya apa nih? apa? tapla, berita, koplah betul berita ini tepat, presenter ini si koplah jadi cukup presenter itu si koplah tetapi berita ini seolah-olah, berita ini tepat nah, kayak gini penting, berita apa ini? ini momen... waisak 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 wiii ini di pantai Papuma ternyata masih dipadati dengan wisatawan wadah, lu bayaran tiket padahal harga tiket sudah kembali normal ini loh berita nih, waw waw momen waisak tahun ini desinasi wisata Tanjung Pasir Putih Malian utawa Papuma sing panggone yang wilayah desolojejer kejamatan muluhan dipadati wisatawan lokal padahal panggone wisata iku wais mbelakono tiket masuk ngai tarif normal ya iku wolulas eurepes sa uang nang dinobiasa selawai eurepes nang akhir pekan pembelakuan tiket iki tibae gak enek pengaruhi nang animu masyarakat sing wisata nang Papuma mulai desinasi wisata iki pancen favoriti masyarakat jari kuaku Firlianto sindadi pengelola wisata Tanjung Papuma pembelakuan tiket gak pengaruhi nang wisatawan lokal malah pas peraihian waisak pengunjungnya iso nyampe rong nyewu limangatus uang Alhamdulillah kita masih ada pengunjung artinya kita masih mendapatkan pengunjung lah gak seperti biasanya normal untuk pengunjung sendiri? untuk pengunjung sendiri mulai A plus 10 kurang lebih sekitar 2.500 pengunjung pasca itu Pak ya? pasca uji coba gratis setelah uji coba gratis kita uji coba buka 24 jam jadi artinya Papuma disini buka selama 24 jam sampai dengan Desember nanti toko wanawisata Tanjung Papuma Bambang Sugiarto Jumbersatu TV ngelaporno